Halo apa kabar guys, sehat-sehat kan? Pokoknya tetap menjaga protokol kesehatan ya Biar covid ini cepat berlalu Ada yang sudah nonton keseruan Nike at the museum yang pertama? Kalau belum, mending nonton dulu deh Linknya ada di deskripsi Bagi yang sudah nonton, kali ini Mimin akan melanjutkan aksi petualangan Larry dan yang lainnya Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke filmnya Film diawali dengan menampilkan Museum of Natural History Saat ini, semua koleksi museumnya sedang dikemas Dan akan disimpan di sebuah tempat Hampir semua koleksi di museum itu pun sudah disimpan dalam kota kayu Scene kemudian berpindah ke Larry Yang sebelumnya hanyalah seorang penjaga malam Museum of Natural History Tapi setelah 2 tahun berlalu Saat ini Larry telah menjadi CEO dari perusahaan Daily Device Yang biasa membuat alat-alat unik yang sangat membantu manusia Dari orang biasa, kini Larry telah menjadi orang kaya Dan sering diundang dalam sebuah acara TV Dan film Nike at the Museum Battle of the Smithsonian pun dimulai Setelah sekian lama tak mengunjungi Museum of Natural History Kini Larry pun datang ke museum itu Tapi di depan museum bertuliskan museum itu ditutup karena akan dilakukan renovasi Saat berada di dalam, Larry bertemu dengan manajer museum itu Yang bernama Dr. McPee Larry kemudian bertanya, ada apa dengan museumnya? Dr. McPee menjawab Kalau museum itu sedang direnovasi Untuk memberikan kemajuan bagi museum Nantinya semua koleksi museum Akan digantikan dengan mesin hologram yang canggih Dan semua koleksi museum di situ akan dipindahkan Ke gudang bawah tanah Arsip Federal Yang berada di Washington DC Yaitu di sebuah museum besar Yang bernama Smithsonian Institution Larry mencoba memohon agar semua koleksi museum itu tidak dipindahkan Karena masyarakat akan merasa kehilangan Tapi Dr. McPee mengatakan Kalau ini sudah menjadi keputusan dewan pengurus Dan besok pagi semua akan dipindahkan Malam pun tiba Dan kembali dengan tablet Akmenra Semua yang ada di situ menjadi hidup Semua yang ada di situ pun menjadi kangen dengan Larry Karena lama tak berjumpa Tapi berbeda dengan Jededaya dan Octavius Mereka kecewa dengan Larry Karena telah lama menghilang Dan kembali pada saat mereka akan pergi dari situ Bahkan mereka kecewa karena Larry tak bisa menyampaikan Kelukesan mereka kepada pengurus museum selama ini Karena ini adalah malam terakhir mereka di museum itu Theodore pun mengajak mereka untuk berkeliling terakhir kali di situ Setelah selesai berkeliling dan menghabiskan malam terakhir mereka di museum itu Akhirnya mereka pun mulai masuk kembali ke dalam kota kayu Dikarenakan sebentar lagi akan datang pagi Saat semuanya telah masuk Larry bertanya kepada Theodore Dimana peti kayunya? Tapi Theodore menjawab Kalau dia tetap akan tinggal di museum itu Bersama dengan T-Rex dan beberapa koleksi lainnya Tablet Akmenra juga akan tetap di museum itu Jadi ini merupakan malam terakhir bagi yang lainnya Untuk hidup kembali Larry pun menjadi kaget mendengar hal tersebut Ditambah lagi Theodore tidak memberitahukan ke yang lainnya Tapi Theodore menjawab Terkadang lebih mulia mengungkapkan kebohongan kecil Daripada kebenaran yang menyakitkan Saat sebentar lagi Theodore akan menjadi patung kembali Theodore ingin mengatakan sesuatu kepada Larry Kunci kebahagiaan sejati adalah Tapi karena Larry yang tiba-tiba mendapat telpon Theodore pun tidak sempat melanjutkan kata-katanya Saat Larry kembali menanyakan lanjutan dari kata-kata Theodore Kini Theodore telah menjadi patung Akhirnya sebagian besar koleksi di museum itu pun dibawa pergi Scene pun berpindah Dimana saat ini Larry bersama Nicky anaknya telah berada di rumah Tiba-tiba Larry mendapat telpon Dan ternyata yang menelpon adalah Jeredaya Jeredaya mengatakan kalau Dexter si monyet Diam-diam membawa tablet Akmenra bersama mereka Dan kini mereka sedang dalam keadaan bahaya Karena Kamunra kakak dari Akmenra mulai menyerang mereka Dan telpon pun kemudian terputus Larry segera bergegas menuju Smithsonian di Washington DC Ternyata Smithsonian terdiri dari 19 museum yang berbeda-beda Di sana terdapat banyak barang koleksi bersejarah Karena jeredaya dan yang lainnya dimasukkan ke dalam arsip federal Jadi kini mereka disimpan di ruang bawah tanah Smithsonian Karena tablet Akmenra berada di sana Maka museum terbesar di dunia akan hidup kembali Kesokan harinya Larry pun telah tiba di Smithsonian Larry mulai mencari pintu masuk ruang bawah tanah di situ Satu persatu museum yang ada di situ Larry mulai telusuri Tersisa satu jam bagi Larry karena sebentar lagi museum di situ akan ditutup Akhirnya Larry menemukan pintu gerbang Kamunra Seperti yang dibilang jeredaya sebelumnya Di situ Larry melihat seperti bentuk tablet Akmenra yang tiada Tiba-tiba ada seorang petugas yang mendatangi dan menegur Larry Karena terlihat Larry akan menyentuh barang di situ Larry pun tak sengaja melihat kartu nama petugas itu Yang bisa digunakan untuk membuka ruangan khusus petugas Larry kemudian menyentuh benda di situ Sehingga membuat petugas itu terpancing emosi kepada Larry Tapi dengan cepat dan cerdik Larry akhirnya bisa mendapatkan kartu nama petugas itu Dan Larry pun pergi dari situ Kini Larry mulai melanjutkan pencariannya kembali Larry juga menggunakan baju security agar terlihat sebagai petugas di situ Kembali Nicky mulai menuntun Larry menuju ruang bawah tanah di situ Dan akhirnya Larry kini sudah berada di ruang bawah tanah Larry mulai mencari di mana peti kayu jeredaya dan yang lainnya Tak sengaja Larry membuka sebuah peti kayu yang berisi koleksi gurita yang sangat besar Kembali Larry mulai melanjutkan pencariannya Larry menemukan beberapa pasukan Mesir Dan pemimpinnya yang terlihat akan menyerang sesuatu di situ Dan saat Larry melihat ke dalam peti kemas Ternyata di situ ada jeredaya dan yang lainnya Terlihat juga Dexter yang memegang tablet Akmenra Sebentar lagi malam akan tiba Sesaat di mana Larry baru saja mendapatkan tablet Akmenranya Tiba-tiba tablet itu pun menyala dan membuat semua yang ada di situ menjadi hidup kembali Dan ternyata yang Larry lihat adalah Kamundra bersama pasukannya Bukannya takut tapi Larry terlihat biasa-biasa saja Bahkan Larry mengatakan selamat datang bagi Kamundra Larry juga menceritakan kalau dia mengenal Akmenra adiknya Ternyata Kamundra sangat membenci Akmenra Karena dahulu kala harusnya taktak kerajaan Mesir berada di tangannya Tapi kedua orang tua mereka lebih memilih Akmenra dibandingkan dia Dengan tablet itu Kamundra berencana untuk membuka gerbang neraka Dan membawa pasukannya kembali dari dunia kematian Dan dengan santainya juga Larry memberikan tablet Akmenranya Tapi saat Kamundra akan pergi dari situ Larry berpura-pura mengatakan kalau dia mengira Kamundra akan mengambil rubik kubusnya Kamundra langsung menjadi penasaran Kubus apa itu? Dan Larry menjawab kalau kubus rubik bisa membuat semua musuh yang melawannya menjadi debu seketika Karena Kamundra yang terobsesi dengan kekuasaan Akhirnya menyuruh Larry untuk menunjukkan di mana kubus rubiknya Ternyata Larry membawa Kamundra ke kota Gurita yang dia buka sebelumnya Dan benar saja saat Larry membuka kota kayu itu Sang Gurita pun langsung keluar dan menyerang Kamundra dan anak buahnya Melihat tablet Akmenra yang terlempar Dengan cepat Larry menggapainya dan berlari pergi dari situ Tiba-tiba muncul General George Custer seorang pahlawan Amerika Tapi karena saking senangnya George pun harus terjatuh Larry kemudian dihadang oleh Amelia Earhart Yang merupakan pilot wanita pertama yang terbang melintasi Atlantik Bahkan wanita pertama yang melintasi 48 dengara bagian Amelia kemudian bertanya di mana dia Larry pun menjawab kalau dia berada di ruang botana sebuah museum Dan saat ini mereka sedang berada dalam situasi genting Karena Amelia adalah wanita yang suka tantangan Maka dia akan mengikuti Larry untuk bisa merasakan tantangan Di sisi lain, kini George telah dikurung bersama koleksi museum of natural history George mulai membicarakan rencana mereka untuk keluar dari situ Tapi tampaknya itu adalah rencana yang bodoh Kembali ke Larry, kini mereka sudah berada di sebuah ruangan museum lukisan Dan tentu saja semua gambar di lukisan itu menjadi hidup Para pasukan Kamundra juga berhasil menemukan mereka Karena dalam keadaan terpojok, Larry dan Amelia pun masuk ke dalam lukisan monokromatik Para pasukan Kamundra yang mengejar mereka pun berhasil dijebak Sehingga mereka tak bisa keluar dari dalam lukisan Larry sempat melarang Amelia untuk tidak mengikutinya Tapi karena Amelia yang bersikeras, akhirnya Larry memperbolehkan mengikutinya Scene berpindah di mana saat ini Kamundra mulai membuat aliansi Dengan beberapa orang jahat yang ada di koleksi museum di situ Seperti Ivan de Terrible, Napoleon Bonaparte, dan Al Capone Muda Mereka adalah para pemimpin yang paling ditakuti di jamannya Di sisi lain, saat Larry dan Amelia sedang bersembunyi di sebuah kolam air mancur Terlihat Cupits Dewa Cinta mulai bernyanyi untuk mereka Tapi sayang sekali, Larry dan Amelia berhasil ditemukan oleh Napoleon Di sisi lain, Jedidaya dan Octavius berhasil keluar melewati sebuah lubang kecil Tapi sayang sekali, mereka berhasil diketahui oleh dua penjaga di situ Octavius berhasil lolos, sedangkan Jedidaya pun ditangkap dan dibawa ke Kamundra Beberapa saat kemudian, Larry dan Amelia pun dibawa ke Kamundra Kamundra langsung mengambil tablet Akmenra Dan memasangkan di pintu gerbang yang akan membawa pasukannya kembali dari kematian Tapi entah kenapa, saat tablet itu dipasang dan Kamundra menekan kombinasi angkanya Justru tidak terjadi apa-apa Larry pun mulai mengejek Kamundra karena dia tidak bisa membebaskan pasukannya Tapi Kamundra menunjukkan Jedidaya yang berhasil ditangkap Kamundra mengambil Jedidaya dan memasukkannya ke dalam jam pasir Dan Kamundra mengatakan kalau Larry mempunyai waktu satu jam Untuk mencari tahu kombinasi angka untuk bisa membuka gerbang itu Sebelum pasir-pasir itu membunuh Jedidaya Larry sempat mengatakan kalau dia tidak tahu Tapi karena ini demi Jedidaya temannya Maka Larry pun mulai mencari tahu cara membuka gerbang itu Scene berpindah dimana saat Larry dan Amelia sedang mencari cara menerjemahkan tablet itu Tiba-tiba mereka diadang oleh gurita besar sebelumnya yang terus memandangi lukisan lautan Melihat hal itu, Larry langsung mengambil lukisannya dan... Sang gurita pun menjadi sangat senang Karena dari tadi dia ternyata membutuhkan air Mereka kemudian melanjutkan pencarian mereka Mereka bertemu dengan patung Theodore, patung penari degas, dan Mr. Tinker Tapi sayang sekali tak ada yang bisa membantu mereka Akhirnya, Larry terpikirkan untuk bertemu dengan para Albert Einstein Mini Yang dia lihat sebelumnya di museum penerbangan Di sisi lain, Kamundra mendapat tamu dua orang yang akan bergabung dengannya Tapi bagi Kamundra, mereka tidak terlihat sangat jahat Jadi Kamundra menolaknya Napoleon pun melihat Larry dan Amelia yang sepertinya akan kabur dari situ Kamundra langsung menyuruh mereka untuk menangkap Larry Melihat hal itu, Larry dan Amelia pun mencoba bersembunyi Ternyata di situ ada patung Abraham Lincoln Karena Abraham yang mencoba pergi dari situ pun Hampir saja diketahui oleh anak buah Kamundra Tapi berkat permohonan yang sopan dari Amelia Abraham kembali ke tempat duduknya Dan mereka akhirnya lolos dari kejaran Sebelum Larry dan Amelia pergi Abraham sempat mengatakan Kalau mereka terlihat seperti pasangan yang serasi Akhirnya, Larry dan Amelia sampai di museum penerbangan Saat berada di situ, Larry pun bertemu dengan Abel Monyet yang sejenis dengan Dexter Tapi Abel merupakan monyet astronot Terlebih lagi, Abel lebih sopan dibandingkan Dexter Mereka pun berhasil menemukan para Einstein Dan mulai bertanya bagaimana cara memecahkan kombinasi dari tablet itu Para Einstein pun menjelaskan kalau kombinasi dari tablet itu adalah kombinasi angka-angka Dan kombinasinya adalah kombinasi angka P Yaitu 3,14159265 Napoleon, Ivan dan Al Capone pun berhasil menemukan mereka Karena tak ada jalan keluar, akhirnya Amelia mengajak Larry untuk keluar dari situ Menggunakan pesawat terbang yang ditemukan pertama kali Larry sempat ragu, tapi Amelia berhasil menerbangkan mereka Larry dan Amelia pun sampai di tempat Kamundra Karena terutup kain, Kamundra mengira yang datang ke situ hanyalah Larry Di saat Larry bertemu dengan Kamundra, diam-diam Amelia pergi mebebaskan teman-teman Larry Sempat terjadi adu mulut di antara Larry dan Kamundra Tapi tiba-tiba Al Capone dan yang lainnya berada di situ Dan mengatakan kalau mereka tahu angka kombinasi tabletnya Kamundra mengambil tabletnya dan mulai memasangkan di gerbang Sambil menekan angka kombinasinya Tablet pun bercahaya dan gerbang untuk memanggil para pasukan Kamundra terbuka Para pasukan Kamundra berkepala elang dari dunia kematian mulai keluar dari gerbang itu Di saat mereka akan menyerang Larry, tiba-tiba Octavius bersama seekor tupai datang ke situ untuk membantu Tapi justru, Kamundra malah mengejeknya Apakah ini pertolongan besar untuk Larry? Octavius langsung mengatakan tidak Dan tiba-tiba muncul Abraham Lincoln Dengan tubuh yang terbuat dari semen dan ukuran yang besar Tentu saja sangat mudah bagi Abraham untuk mengalahkan para pasukan Kamundra Bahkan para pasukan Kamundra yang baru saja datang dari dunia kematian menjadi takut Dan akhirnya kembali lagi ke dunia kematian Abraham kemudian pergi dari situ Kini tersisa Larry bersama Kamundra dan para aliansinya Di saat mereka akan menyerang Larry, tiba-tiba datang bantuan dari teman-teman Larry Dan terjadi pertarungan di situ Larry sempat terpojok oleh Ivan, Napoleon, dan Al Capone Tapi dengan cerdiknya, Larry berhasil mengadu domba ketiganya Sehingga mereka pun saling berkelahi satu sama lain Kamundra berhasil mengadang Larry Dan akhirnya pertarungan penentuan pun terjadi di antara keduanya Ternyata kemampuan penjaga malam museum Larry masih ada Sehingga Larry pun berhasil mengalahkan Kamundra Dan memasukkannya ke dalam gerbang menuju dunia kematian Karena sebentar lagi akan pergi Larry kemudian meminta bantuan Amelia untuk membawa dia Dan semua koleksi Museum of Natural History kembali ke museum asal mereka Amelia pun berhasil membawa mereka kembali pulang Dan tentu saja, Larry mulai jatuh cinta dengan Amelia Walaupun Amelia harus kembali ke museum Smithsonian Theodore menjadi sangat senang karena bisa bertemu dengan Larry dan yang lainnya kembali Tapi di sisi lain, Theodore sangat khawatir bagaimana jika besok pagi mereka dilihat berada di situ kembali Tapi Larry mengatakan tenang saja Karena dia akan mengatur semuanya Larry juga mengatakan kalau dia tahu kunci kebahagiaan sejati Yang akan dikatakan Theodore sebelumnya Kunci kebahagiaan sejati adalah melakukan sesuatu yang kau suka bersama orang yang kau cinta Akhirnya, Museum of Natural History kembali dibuka Dan yang sangat mengejutkan, kini museumnya benar-benar hidup Dan para pengunjung yang datang pun dibuat sangat takjub karena melihat semua koleksi museum menjadi hidup kembali Dokter McPhee pun berterima kasih karena telah membuat museumnya kembali lagi Ternyata, dokter McPhee mengkira kalau semua koleksi museum itu menjadi hidup berkat penemuan teknologi canggih dari Larry Larry pun hanya bisa tersenyum bahagia Kini, Larry telah menjual perusahaannya dan dia akan kembali menjadi penjaga malam di museum itu Dokter McPhee pun tentu saja sangat senang karena Larry merupakan penjaga malam museum terbaik yang dia ketahui Di akhir film, Larry tak sengaja melihat seorang pengunjung wanita yang mirip dengan Amelia Larry kemudian mendekati wanita itu dan mereka mulai berkenalan Wanita itu bernama Tess Larry pun mengajak Tess berkeliling melihat-lihat museum itu Dan film Night at the Museum Battle of the Smithsonian pun selesai Ending yang sangat membahagiakan Akhirnya, jeredaya dan yang lainnya bisa kembali pulang ke rumah mereka Yaitu Museum of Natural History Bagaimana guys, keseruan petulangan Larry kali ini? Seru kan? Tenang aja, masih ada satu petulangan Larry kembali bersama dengan para patung museum yang hidup Nantikan di video mimin selanjutnya ya Makanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan Oke? Mimin cukupkan video kita kali ini Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir Dan kebahagiaan sejati adalah melakukan sesuatu yang kau suka bersama orang yang kau cinta Dadah